Intro Halo teman-teman bikins Ayo disini siapa yang gak suka makan sayur Padahal sayur sehat lho Ngomongin sayur Sayur itu banyak lho teman-teman Apakah kalian tau macam-macam sayuran Kalau kalian belum tau Mari kita kupas bersama 1. Bayam Spinach Teman-teman tau film Popeye tidak? Nah ini salah satu sayuran Kesukaan dari Popeye lho Bayam merupakan tanaman yang berbentuk Dan tingginya dapat mencapai Kurang lebih 1,5 meter Dan bayam juga memiliki jenis lain lho teman-teman Yaitu bayam merah Bayam merah memiliki ciri-ciri Berdaun tunggal, ujung runcing Lunak dan lebar Botongnya lunak dan berwarna putih Kemerah-merahan Bunga bayam merah Ukurannya kecil muil Dari ketiak daun Dan ujung batang pada rangkaian tanam 2. Sawi Master Kalau dengan sayur ini mah teman-teman Sudah tidak asing lagi kan? Tanaman sawi memiliki daun berwarna hijau Dan berbentuk bulat dan lonjong Daun memiliki tulang-tulang yang menyirip Dan bercapat Dan biji sawi Berbentuk bulat Dengan permukaan licin Dan mengkilap Bekuran kecil Keras Dan berwarna coklat Dan hitam 3. Kangkung Water spinach Kangkung memiliki bentuk daun runcing Ataupun tubuh Permukaan daun sebelah atas Berwarna hijau tua Dan permukaan daun bagian bawah Berwarna hijau muda Selama fase pertumbuhannya Tanaman kangkung dapat berbunga Berbuah Dan berbizi Terutama jenis kangkung darat Teman-teman sudah pernah cobain cahangkung belum? Kalau belum teman-teman wajib coklat sih 4. Brokoli 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 adalah sayuran hijau yang berbutuh kecil Brokoli merupakan sayuran yang dekat hubungannya dengan kol, kale, dan kembang kol Brokoli terkenal sebagai salah satu sayuran yang mengandung banyak vitamin dan mineral dengan kalori yang rendah Ayo disini siapa yang tidak suka makan sayur ini? 5. Wortel Daun wortel sendiri memiliki warna hijau Dan tergolong sebagai daun majeluk dan menyirik Takai daun pada wortel ini jumlahnya antara 5 sampai 8 pertanaman wortel Panjang takai daun ini berkisar 10 sampai 20 cm Kelinci saja suka makan sayuran ini Teman-teman masih tidak 6. Kentang 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 merupakan tanaman pemimpian Dan tergolong tanaman setahun Bentuk kentang sesungguhnya menyemak dan bersifat mencala Batangnya berbentuk segi 4 Lanjutnya mencapai 50 sampai 120 cm Dan tidak berkait Batang dan daunnya berwarna hijau kemerahan Atau berwarna umum Ini kalau dibikin ketang goreng sambil nonton dikit seru kali ya teman-teman 7. Kol Cabbage Sayur kol Sayur kol Teman-teman pasti tahu kan sayur ini Kol memiliki ciri khas dari varietas lain Berupa daun yang melebar, keriting, dan terbuka Daun kol Daun kol bertekstur kasar dan berwarna hijau Bentuk daun ini berbeda dengan daun yang rapat pada brokoli dan kubis Atau daun yang membutuhkan bola pada kubis brasil 8. Pare Peter Melon Pare Yang merupakan jenis tanaman yang rapat Buahnya berbentuk lonjong dan berwarna hijau atau putih Dengan permukaan kulit buah terdapat bintil-bintilnya Batangnya kecil dan panjang serta lebih kuat daripada mentimut 9. Kacang Panjang Long Bills Kacang panjang adalah tanaman semusim yang tumbuh memelit Batang tanaman berukuran panjang, bertekstur riat, dan sedikit berbulu Daun tanaman kacang panjang merupakan daun panjang luar Yang terdiri atas tiga melai dan berwarna hijau muda sampai hijau muda 10. Bawang Putih Karni Bawang putih merupakan umum panjang luar Dengan bentuk rata-rata hampir bulat Bergaris tengah sekitar 4 sampai 6 cm Berwarna putih terdiri dari beberapa siung Biasanya sih 8 sampai 20 siung Yang seluruhnya terbungkus oleh 3 sampai 5 selaput tipis berwarna putih Pikis jadi inget nih cerita dari bawang putih dan bawang merah Teman-teman pasti tahu dong cerita ini 11. Bawang Merah Red Onion Bawang merah memiliki tekstur yang mirip dengan bawang bombay Yaitu berlapis-lapis namun dengan ukuran yang lebih kecil Minya terkumpul dalam satu kulit Wah kalau ini mah kakaknya bawang putih ya teman-teman 12. Bawang Bombay Meniat Ukuran bawang bombay lebih besar dari jenis bawang lainnya Dan memiliki warna daging putih kekuning-kuningan Bawang bombay juga memiliki cita rasa yang cenderung lebih manis Dibanding jenis bawang pada umumnya Ada beberapa bawang bombay yang memang mengandung kandungan gula yang tinggi Namun hal itu bukan menjadi alasan utama bawang bombay rasanya manis Banyak kan teman-teman macam-macam dari sayuran Kira-kira teman-teman Bikits suka sayuran yang mana nih? Bikits jadi penasaran Hmm sudah di akhir video saja nih Mari kita berpantun dulu yuk Siang-siang pergi gajah Jangan lupa beli albukan Demikian video dari Bikits Semoga bisa bermanfaat Terima kasih teman-teman Bikits yang sudah menonton video ini Tolong support dengan cara like dan subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Untuk mendapat notifikasi video baru dari Bikits Sampai jumpa lagi teman-teman Salam sehat semua Dadah Sampai jumpa lagi teman-teman 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 Terima kasih.